Intro Ratusan warga dan mahasiswa Pasaman Barat menggelar aksi demo di depan kantor Bupati Pasaman Barat. Dengan aksi teatrikal, warga menuntut mundur Sekda Manus Handri yang dianggap menyalahgunakan jabatannya sebagai sekda. Ribuan warga Pasaman Barat ini melakukan aksi demo di depan kantor Bupati Pasaman Barat. Masa ini terdiri dari warga dan ripelosok Pasaman Barat, mahasiswa, pegawai negeri sipil, serta tokoh masyarakat. Bermacam sepanduk dan poster disiapkan warga dalam aksi ini untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada Bupati Pasaman Barat, Sahiran. Warga menuntut agar sekda Kebupaten Pasaman Barat agar mundur dan diperhentikan dari jabatannya karena memonopoli kebijakan-kebijakan yang ada di Pasaman Barat tanpa mekanisme yang jelas. Salah satunya, sekda mengatur proyek dan penempatan kepala OPD di Pasaman Barat. Selain itu, sekda juga dituding memiliki rangkap jabatan. Selain sekda, ia juga menjabat sebagai kepala BPBD dan Basnas setempat. Dan ia juga menempatkan orang-orang yang dianggap sejalan sebagai kepala OPD di Pasaman Barat. Menurut Baharudin, tokoh masyarakat Pasaman Barat, Bupati harus tegas mencopot sekda Manus agar tidak menimbulkan gejolat di Pasaman Barat. Sementara itu, Bupati Pasaman Barat, Sahiran, berjanji akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dalam waktu dekat. Bupati juga membanta bahwa sekda yang mengatur proyek dan penempatan kepala OPD di Pasaman Barat. Pengunjuk rasa mengancam jika aspirasi mencopot Manus sebagai sekda tidak terwujud. Maka mereka akan melakukan aksi yang lebih besar lagi ke kantor Bupati Pasaman Barat. Ada dua kekuatan. Kekuatan Bupati dan kekuatan sekda. Ini sudah salah besar. Kenapa Bupati tidak menekan sekdanya dan mengatur sekdanya sehingga tidak terjadi seperti ini. Manajerial seorang Bupati dan ketegasan seorang Bupati dalam menentukan sikapnya terhadap semua aparatnya, itu yang diperlukan. Kalau ini tidak dilakukan Bupati, hancur Bupati-nya. Kucinnya itu. Yang kedua, Bupati harus tegas dan Wabup itu dihargai oleh Bupatinya. Saya melihat penghargaan Bupati dan sekda terhadap Wabup tidak ada. Ini akan begini terus. Hargailah Wabup itu orang kedua. Ini kadang-kadang terlebih berharga sekda daripada Wabup. Kita akan pelajari dulu. Kita tidak bisa langsung kita ambil keputusan hari ini. Karena banyak prosesnya. Kita sesuai dengan tanggungan juga. Jadi apa-apa yang disampaikan, kita akan pelajari. Kita akan pelajari. Nanti baru kita akan keputusan. Karena kita juga ada Pak Wakil Bupati, ada kutuban lain. Yang bersama-sama kita untuk menelahnya apa yang disampaikan itu sekarang. Artinya kita masih ada setingga tahun lagi. Mungkin kita sama-sama menjalankan peraturan ini. Menjalankan pembangunan ini. Jadi saya terima kasih juga kepada teman-teman semua mengingatkan saya. Akan keadaan ini. Seperti apa yang menindak lanjut Pak nanti tutupkan warga Pak? Apakah ada ini? Ya tentu ya ada. Apa yang tutup mereka itu kita pelajari di rumah. Kita bisa kita anukan. Kita ambil tindakan yang sesuai dengan tutupan. Dan kesebagian juga untuk kita pertimbangkan. Dari Pasaman Barat, Budi Chandra, Ayun News melaporkan.